Baik, segmen ketiga untuk diskusi dan informasi berkaitan dengan data keaktifan mahasiswa dalam mengikuti perkulian Kita akan coba lihat sampai minggu ke-11 yang sudah dilalui Berikut ini adalah data rutinitas update informasi untuk data aktivitas perkulian yang dilakukan oleh mahasiswa Berkaitan dengan pengisian kuisioner yang berkaitan dengan keaktifan mahasiswa dalam mengikuti materi dan memberikan jawaban Kita punya pengujian atau kuisioner pada minggu ke-4, minggu ke-9, minggu ke-10, dan minggu ke-11 Kurang lebih data partisipasinya yang sudah diberikan batas waktu jam 7 saat ada juga jam 17 Batas waktunya pada masing-masing panggal yang sudah diinformasikan di CX Link ini juga sudah diinformasikan di CX jadi bisa diikuti Dan kita bisa melihat partisipasi dari peserta kelas cukup baik Dari kisaran 63% sampai 85% Dan maksimum jawaban dari akurasinya cukup baik juga Atau sangat baik bahkan karena cukup mudah diikuti materi dan dijawab dari pertanyaannya Mencapai order akurasi 90% sampai 100% Yang nilai tertinggi ini bisa diambil atau dilakukan oleh kisaran 5 mahasiswa, 6 mahasiswa, 1 mahasiswa, dan 2 mahasiswa Jadi pada setiap kuisioner ini memberikan kemungkinan jawaban untuk nilai yang maksimal Kemudian soal yang sudah diberikan Kalau kita coba cek Ini berkisar pada Total mencapai 45 soal Kita akan lanjutkan untuk Kisaran di minggu-minggu selanjutnya juga Oke selanjutnya Kita coba cek data pengumpulannya Berikut ini adalah data yang dilakukan oleh mahasiswa Pada jangka waktu yang diberikan pada saat perkulian Hari selasa dan batas waktu sampai hari minggu Pada jam yang bersesuaian sudah disampaikan Batas waktunya di informasi di catatan CX dan juga slide sebelum ini Ini adalah data keaktifan mahasiswa Yang ditunjukkan dari pengumpulan tugas Mudah-mudahan mahasiswa yang melaksanakan tugas Kita bisa mengkonfirmasi bahwa data ini Bisa diketahui Bahwa jawabannya sudah terkumpul Dan nanti akan coba diinformasikan Masing-masing kontribusi nilai dari mahasiswa Setelah pertemuan Selesai atau questionnaire selesai dilaksanakan Jadi ada kemungkinan berdasarkan jadwal yang awal Kita punya pertemuan sampai minggu ke-14 Jadi kurang lebih masih ada tiga lagi Tapi kalau misalkan dari update data Ada penyesuaian dari batas akhir waktu studi sampai minggu ke-15 Dan kemudian ada uas Ada kemungkinan kita akan juga mempersiapkan materi di minggu ke-15 Tapi kita akan coba cek dulu Dan nanti setelah itu baru akan disampaikan informasi dari data mahasiswa Untuk masing-masing hasil questionnairenya Ya kurang lebih seperti itu Dua tiga daun sirih Sampai jumpa dan terima kasih Sampai jumpa dan terima kasih